Halo teman-teman, kali ini saya akan berbagi tentang cara untuk membersihkan lensa atau sensor pada kamera DSLR khususnya pada kamera Nikon. Saya punya seri yang 3200, karena jarang saya pakai, ini terdapat seperti jamur, bisa dilihat, jamur yang menempel, sangat mengganggu. Nah ini dia, ada bentuk titik-titik, 1, 2, 3, 4, nah ini mempengaruhi hasil ternyata, setelah saya pindahkan ke laptop, ternyata hasilnya bintik-bintik juga. Tapi kalau dia diambil jarak jauh, dia tidak terlihat, tidak terlihat adanya jamur, karena jamurnya membesar dia. Tapi kalau di zoom seperti ini, terlihat kan, nah itu dia. Mungkin kita tambahkan benda putih. Nah jelas sekali, kalau isi di benda putih ini, ke tisu ini. Nah itu dia, jelas sekali warnanya mengganggu sekali. Kali ini kita akan coba bersihkan dengan simpel ya, semoga jangan berhasil. Lalu pertama teman-teman harus membuka lensanya, dengan menekan tombol ini, lalu memutar ke arah kanan. Nah setelah ini, letakkan lensanya, periksa bagian dalam, apakah ada yang mengganggu apa tidak. Sampai jumpa di video selanjutnya. Kita bersihkan bagian dalamnya, biasanya di bagian kaca, di bagian dalamnya itu mirror bagian dalam. Jadi kita harus melakukan settingan pada kamera, untuk melihat apakah ada jamur di bagian dalamnya atau tidak. Oke, kita periksa saja. Itu dengan cara kita hidupkan kameranya. Lalu kita cari settingan menu, kita cari di bagian ini. Ini dia. Ini dia. Setup menu. Lalu kita cari lock mirror up for cleaning. Nah oke. Kemudian saat terrilis, nah adalah keterangan seperti ini, langsung saja klik tombol shutter. Nah, begini dia prosesnya. Gimana nih? Nah. Setelah kita klik tombol shutter, dia akan terlihat seperti. Nah, ada nampak, itu ada nampak, titik-titik seperti pada bayangan-bayangan tadi itu. Oke, kita akan langsung saja coba membersihkan menggunakan cotton bud. Oke, langsung saja kita eksekusi. Penggunaan yang jarang bisa menyebabkan tradenya jamur pada kamera teman-teman. Terima kasih telah menonton! Jadi, selamat menonton! selamat menikmati selamat menikmati dari pembersihan yang tersisa dan tidak disarankan juga untuk meniup menggunakan mulut karena mulut bisa mengandung air dan uap jadi bisa mempengaruhi hasil dari kamera juga oke sepertinya sudah bersih sepertinya sudah tidak tampak lagi benda bercak-bercak itu kali ini kita akan coba dulu tes sudah berhasil apa belum sudah pasang lagi oke matikan dulu jika sudah kita langsung saja live view oke langsung kita ambil gambar oke bisa dilihat bercaknya sudah hilang oke tidak ada bercak lagi tidak ada bercak lagi seperti 4 titik tadi ini sudah jelas 4 titik ini kita coba lagi ini yang sesudah kita bersihkan oke sangat bening sekarang tidak ada titik-titik kalau kita zoom juga tidak ada terlihat lagi berbeda dengan yang sebelumnya nah ini dia zoom coba kita ada titiknya 1,2,3,4 oke sekian tutorialnya semoga bisa membantu terima kasih sudah menonton jangan lupa subscribe